Hari ini, saya sangat senang bisa belajar dan bermain bersama adik-adik. Ada banyak kegiatan seru, seperti mewarnai bersama-sama. Selain itu, ada juga sesi bercerita atau mendengar. Saya senang sekali bisa berbagi. Dari 49 menteri yang dipanggil Prabowo di kediamannya pada Senin kemarin, terdapat sosok yang menjadi sorotan, yakni mantan istri Basuki Cahyapurnama atau Ahok, yakni Veronika Tan. Veronika Tan juga menjadi salah satu calon menteri perempuan yang dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertan Negara Jakarta Selatan pada Senin malam. Kedatangan Veronika di kediaman Prabowo cukup mengejutkan, karena namanya tidak pernah disebut dalam proyeksi calon menteri yang akan mengisi Kabinet Prabowo-Hibran. Bahkan pada Pilpres 2024, Veronika sempat menghadiri kampanye Capres Anies Baswedan yang merupakan pesaing Prabowo. Musai menghadap Prabowo, Veronika mengaku siap membantu presiden terpilih terkait penanganan perempuan dan anak. Namun ia enggan membeberkan posisi menteri yang ditugaskan kepadanya. Untuk diketahui, Veronika lahir di Medan Sumatera Utara 4 Desember 1977. Musai lulus SMA, ia melanjutkan kuliah jurusan Arsitektur Universitas Pelita Harapan. Ia kemudian menikah dengan Ahok dan dikaruniai tiga anak. Pada 5 Januari 2018, Ahok kemudian menggugat cerai Veronika. Selama mendampingi Ahok, ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta dan Ketua Tim Penggerak BKK Jakarta. Saat ini Veronika memiliki bisnis daging sapi impor diberi nama Alfa Agro Indonesia yang beroperasi sejak 2018. Bisnisnya berkembang pesat dan telah memiliki cabang di berbagai kota besar seperti Surabaya, Banjarmasin, hingga Medan. Dari berbagai pengalaman yang selama ini, Veronika disebut-sebut menjadi kandidat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Prabowo Gibran.